Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan Pak Guru, Pak Selamet. Kali ini Pak Selamet didamping oleh Bu Ika, ada juga Ibu Sulis, sedangkan yang mengoperatori Zoom kita hari ini adalah Bapak Punsoro dan Bapak Asis. Tapi dia tidak ikut tampil di sini nanti, tempatnya tidak menguat. Oke anak-anak, sebagai pembuka mari kita bersama-sama berdoa. Semoga pelajaran kita hari ini bisa kita terima dengan baik, sehingga bisa menjadikan kita cinta matematika, belajar matematika dengan mudah. Kita mulai dengan bersama-sama Al-Fatiha. A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrohim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syiratal mustaqim Syiratal ladhina an'amta alayhim Ghairil ma'udubi alayhim Walabdallin Amin Raditu billahi rabbah Wabil islamidina Wabi muhammadin nabiyah Warasullah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Amin Alhamdulillah Moga-moga doa kita Dijabailah Allah Ditambah ilmu kita Dan jadi ilmu yang berman Baat Allahumah Amin Anak-anak Sebelum saya sampaikan materi pada pagi hari ini Mengenai bilangan cacah Terlebih dulu Saya pesan kepada anak-anak Kalau dalam apa namanya Mahfudot Atau dalam kata mutiara bahasa Arab Al-adabu Fawku ilm Saya ulangi Al-adabu Fawku Fawku ilm Adab Sopan santun Tingkah laku Itu jauh di atas ilmu Maka sebelum kita belajar Harus tahu Adab Mencari ilmu Harus tahu Sopan santunnya Karena kita zoom Maka jaga Anak-anak ya Jaga Sopan santun Etika Bermed Sos Baik Dalam pelajaran Seperti ini Zoom seperti ini Maupun dalam Anak-anak Menggunakan media sosial Sehari-harinya Karena Sudah dipantul Pak guru Dari sekolah Melalui nomor-nomor Anak-anak itu Anak-anak itu Kadang-kadang Kalau main game Bersama temannya Itu sering sekali Mengeluarkan kata-kata kotor Sering sekali Misum-misum Dan itu Anak-anak itu Sudah dicatat semuanya Bukan hanya Bukan hanya di Kelas A dan H Kelas B ada Kelas C ada Kelas D ada Kelas F ada Kelas G ada Kelas D ada Dan kebanyakan Anak-anak laki-laki Sekali lagi Apa yang anak-anak Ucapkan Walaupun lewat game Kalah Atau mungkin Dikalahkan oleh Temannya Atau mengalahkan temannya Sering sekali Anak-anak Berkata kotor Boso jawone Misum Na'udubillah Perkataan Anak-anak itu Dicatat oleh Malaikat yang Selalu menempani Kita Jadi Dalam zoom itu Ada Malaikat Yang di kanan Ada Malaikat Rokib Dan ada Yang diletaknya kiri Malaikat Atit Yang mencatat Amal baik Dan mencatat Amal jelek Anak-anak Besok Anak-anak akan Kecewa Menang game Juara game Tapi Akhlaknya Jelek Bukan hanya Satu kelompok Yang ikut main game Itu saja yang tahu Semuanya Apalagi Nanti anak-anak Di grup Nge-share Gambar yang Tidak baik Kata-kata Yang tidak baik Video yang Tidak baik Mungkin Mba Jabri Pada temannya Dan lain-lain Itu semuanya Menunjukkan Akhlak Anak-anak Saya katakan tadi Al-akhlaku Al-adabu Fauko Ilmu Setinggi Apapun Ilmu kamu Kalau akhlaknya Jelek Tidak ada Artinya Saya berharap Kali ini Ada mama Papa Bapak Ibu Yang melihat Jadi Anak-anak Ikut diawasi Ternyata Anak-anak Kemarin Mengumpulkan tugas Tugas yang harus Dikumpulkan Itu ada Tujuh Ada yang Hanya Mengumpulkan Tiga Jadi Hanya lembaran Yang dari Sekolah Walaupun Ini Zoom Tapi semuanya Didata oleh Bapak Ibu guru Ya Tidak boleh Seperti itu Ini Waktunya Sangat terbatas Maka Masa kita Siasiakan Yaudah kita Maksimalkan Ini Waktunya Sangat luar biasa Lunggarnya Bagi anak-anak Untuk belajar Kalau Sampai Anak-anak Tidak Mengerjakan Bukan Karena Sulit Rumusnya Pak guru Rumusnya Bapak Ibu guru Terutama Pak Selamat Tidak ada Anak Yang Gudul Maka Kalau ada Anak-anak Nilainya Jelek Itu hanya Malas Untuk itu Mari bersemangat Ya Anak-anak Oke Dan sekali lagi Saya tegaskan Semuanya saja Dari anak Kelas A Sampai Kelas A Pengumpulan Tugas Tidak Di Buku Tulis Masih Banyak Anak-anak Yang mengirim Tugasnya Di Buku Tulis Harus Harusnya Kalau Belum Ada Lembaran Dari Sekolah Dan Bukan Google Form Itu Ada Lembar Tugas Ada Kertas Ulangan Itu Ditulis Di Jadi Kalau Ada Yang Buku Tulisnya Sampai Hilang Pak Guru Tidak 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 Anak Pak Guru Tidak Mau Tahu Karena Tidak Menurut Apa Yang Dipintahkan Coba Itu Dicatat Semuanya Setiap Kali Akan Mengumpulkan Sudah Diberitahu Nah Kecuali Kalau Anak-anak Yang Ngerjakannya Dada Jadi Tidak Bisa Oke Sekarang Kita Lanjutkan Pelajaran Kita Yaitu Pelajaran Matematika Dua Pertemuan Yang Terdahulu Pak Selamat Sudah Menyampaikan Mengenai Bilangan Bulat Oke Kali Ini Kita Akan Masuk Apa Itu Bab Yang Kedua Yaitu Bilangan Cacah Kalau Bilangan Bulat Itu Kan Ada Negatif Ada Positif Dan Nol Tapi Kalau Bilangan Cacah Itu Bilangan Yang Dimulai Dari Angka Nul Nul Satu Dua Dan Seterusnya Juga Termasuk Di Dalamnya Nanti Bilangan Pecahan Nanti Akan Sesudah Pertemuan Inti Besok Akan Kita Sambung Ke Bilangan Pecahan Oke Sekarang Untuk Menghemat Waktu Mari Kita Lihat Kepapan Tulis Bilangan Cacah Tau ya Tulisannya Cepat Bilangan Cacah Kalau Di Sini Saya Sudah Memulainya Dengan Membuat Peragadun Agar Kita Bisa Cepat Meskipun Kita Seperti Ini Kalau Anak-anak Memperhatikan Pasti Bisa Dan Kalau Saat Ini Anak-anak Bisa Untuk Selalu Ingat Nanti Malam Waktu Belajar Diulangi Lagi Jangan Sekarang Bisa Besok Lupa Karena Tidak Mau Mengulang Kita Mulai Dari Pelajaran Yang Awal Dulu Ini Waktu Di Kelas Satu Kelas Dua Kelas Tiga Kelas 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 Lima Sudah Tapi Tentunya Angkanya Tidak Sebesar Ini Jadi Angkanya Mungkin Dulu Baru Puluhan Baru Ratusan Kalau Sudah Kelas Empat Sudah Sampai Ribuan Kelas Lima Sudah Sampai Ribuan Untuk Itu Anak-anak Ini Pelajaran Ingat Sudah Saya Katakan Kenapa Saya Katakan Pelajaran Matematika Mudah Karena Memang Dasarnya Dari Kelas Bawah Dan Berurutan Kalau Saat Ini Tidak Bisa Mengikuti Besok Mengikuti Akan Ujian Tidak Bisa Karena Berurutan Matematika Itu Matematika Bahasa Indonesia Itu Berurutan Tidak Bisa Anak-anak Mengikuti Besok Saja Tidak Nyanda Ingat Kalau Kamu Tidak Ingin Diajar Pelajaran Matematika Pelajari Karena Matematika Yaitu Kalau Kamu Meluangkan Waktu Sedikit Saja Menghapalnya Sedikit Lebih Sedikit Daripada Menghapal IPS Lebih Sedikit Dari Menghapal IPA Jadi Sebenarnya Kalau Kita Beri Waktu Sedikit Saja Oke Kita Lihat Bilangan Cacah Kali Ini Yang Akan Kita Bicarakan Nanti Ada Tiga Yang Pertama Nanti Penjumlan Dan Pengurangan Yang Kedua Perkalian Dan Pembagian Yang ketiga Adalah Hitung Campur Semuanya Sudah Dari Kelas Tiga Kelas Empat Sudah Jadi Tidak Ada Yang Sulit Kita Mengulang Mungkin Insyaallah Ini Pelajaran Waktu Di Kelas Tiga Atau Kelas Empat Ini Ada Yang Mengatakan Gampang Pak Itu Tapi Mungkin Ada Yang Bingung Ada Yang Lupa Oke Mari Kita Simak Bersama Contoh Yang Pertama Contoh Pertama Ini Nomor Karena Nanti Akan Ada Beberapa Nomor Ya Kita Ambil Bullpen Seperti Merah Yang Masih Baru Merah Berarti Berani Putih Suci Itu Arti Apa Bendira Kita Kemarin Kita Ulang Tahun Kemerdikan Yang Keberapa Yang Tahu Yang Tahu Kemarin Ke 76 Kalau Pramuka Hari Sabtu Kan Hari Pramuka Hari Pramuka Yang Keberapa Yang Distudio Yang Keberapa Yang Ke 60 Karena Pramuka Pertama Distuskan Itu Lih Insinyur Juanda Itu Pada Tanggal 14 Agustus 1961 Jadi Tahun Yang Ke 60 Oke Kita Lanjutkan Biar Tidak Sepanang Kalau Matematika Contoh 5.235 Ditambah Ini Ditambah Saya 2.871 70 Dikurangi 423 Maka Langkah Pengerjaannya Oke Dilihat Ada Beberapa Langkah Ini Namanya Ore-Orean Namanya Ore-Orean Nah Nanti Pengerjaannya Sama Disusun Kebawah Seperti Kemarin Nanti Disusun Kebawah Seperti Kemarin Cara Dalam Ore-Orean 5 Tambah 1 6 Betul? Oke 3 Tambah 7 10 Ditulis 0 Menyimpan 1 Ya Ingat Rumusnya Pak Guru Matematika Tidak Boleh Cepat Selesai Nanti Kalau sudah Ahli Cepat Tidak Apa-apa Oke 1 Tambah 2 3 Tambah 8 Jadi 11 Ditulis 1 Menyimpan 1 1 Tambah 5 6 Tambah 2 8 Ditulis 8 Disini Terus Ditaruh Disini Dipindah Kesini Dioper Jadi Berapa 8 106 Ditaruh Sini Nanti Kan Bagus Kalau sudah Kita lanjutkan Ore-Oreannya Tidak Usah Pindah Ketempat Lain Ngirit Jadi Matematika Juga Bisa Ngirit Langsung Ditulis 4023 Di bawahnya Terus Ini Dikurangi Ya Dikurangi 6 Kurangi 3 3 0 Kurangi 2 Tidak Bisa Ini Kalau ingat Yang tidak Bisa Dinaikkan Itu Terus Cari Bantuan Depannya 1 Bisa Diminta Bantuan 1 Jadi Kalau Ini 1 Dibantukan Kesini 1 Berarti Habis Kalau Habis Ditulis 0 10 Dikurangi 2 8 0 Dikurangi 0 0 Jangan Kosong Matematika Tidak Ada Kosong Adanya 0 Kalau Sepak Bula Itu Bukan 0 0 Tapi Kosong Kosong Ingat Sering Sekali Pak Guru Mendengar Kosong Pak Kalau Kosong Tidak Ada Tulisannya Tidak Ada Lambangnya Kosong Tapi Kalau 0 Seperti Ini Jadi Ini Bukan Kosong Sekali Angka Ini Bukan Angka Kosong Tapi 0 Kosong Itu Tidak Ada Apa-apa Tidak Dilambangkan Apapun Jadi 0 Dikurangi 0 0 8 Dikurangi 4 4 Terus Kalau Sudah Ditulis Kesini Jadi 4.083 Nah Inilah Jawaban Kita Jadinya Seperti Itu Gampang Ingat Jangan Ingin Sempat Selesai Jadi Harus Pelan-pelan Ditambah Dulu Seperti Kalau Seperti Ini Jadi Apa Pekerjaan Kita Yang Nampak Indah Pak Guru Bu Guru Orang Lain Melihat Akan Mudah Jadi Nampak Rapi Bukan Karena Tulisannya Baik Saja Tapi Karena Memang Disusun Baik Oke Sekarang Kita Lanjutkan Contoh Kedua Ada Soal Seperti Ini 9.249 Dikurangi Dalam Kurung Karena Ini Ini Akan Didaulukan Ini Ditulis Lagi Kebawah Sama Seperti Ini Tadi Yang Akan Dikerjakan Belakangan Ditulis Dulu Jangan Takut Lama Jadi Dalam Langkah 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 Pertama Berarti 2.343 Ini Ditambah Dulu 3.167 Jelas ya Nana Walaupun Pak Guru Menggunakan Spidol Merah Oke Saya Ganti Ini Oke Biar Jelas Berarti Ini Ditambah Jangan Takut Bukunya Habis Berarti Dijumlah 3 Tambah 7 10 Menyimpan 1 1 Tambah 4 5 5 Tambah 6 11 11 Berapa 11 Menyimpan 1 1 Tambah 3 4 4 Tambah 1 5 Sudah Habis Simpanannya Berarti 2 Tambah 3 5 Dalam Kurung Hasilnya 5.510 Ditulis Disini Pindah Sini 5.510 Kalau Sudah Dikerjakan Ditulis Disini Langkah Kedua Langkah Kedua Jadi 9.249 5.510 10 Dikurangi Ingat Tidak Boleh Tergesa Gesa Oke Kalau Sudah 9 Dikurangi 0 9 4 Dikurangi 1 3 2 2 Dikurangi 5 Tidak Bisa Maka Kita Akan Minta Bantuan Kedepan Atau Meminjam Kalau Akan Minta Bantuan Akan Meminjam Naik Minta Bantuan Kesebilan Satu Taruh Sini Karena Satu Nilainya 10 Kalau Ini Dipinjam Ini Biasa Anak Yang Lupa Ini Dipinjam Satu Maka Tinggal 8 Yang Ini Sudah Tidak Terpakai Lagi Pak Nanti Boleh Dicorek Boleh Jadi Pekerjaannya Ada No Problem Tidak Ada Masalah Oke Sekarang 12 Kurangi 5 7 8 Dikurangi 5 3 Oke Maka Terus Ini Dipindah Kesini Biar Rapi Jadi 3 7 3 9 Dibacanya 3 739 Gitu Mudah Iya Maka Dari dulu Saya Katakan Yang Namanya Matematika Itu Mudah Yang Membuat Kamu Kesulitan Karena Tidak Mau Belajar Ingat Kalau Ingin Punya Cita-cita Yang Joss Joss Itu Matematikanya Harus Baik Dan Matematika Yang Baik Bukan Hanya Anak Yang Pandai Tapi Anak Yang Rajin Oke Ini Untuk Bilangan Cacah Mengenai Penjumlahan Dan Pengurangan Sudah Tidak Ada Masalah Karena Tinggal Mengulang Pelajaran Yang Telah Lalu Sekarang Kita Lanjutkan Mengenai Yang Kedua Bahasan Kedua Monggo Bika Lalu Bika Diambil Saja Oke Ceng Ceng Oke Sekarang Yang akan Kita Bicarakan Adalah Yang akan Kita Bicarakan Untuk Yang kedua Adalah Perkalian Dan Pembagian Bilangan Cacah Saya Ulangi Perkalian Yaitu Perkalian Ya Perkalian Dan Pembagian Bilangan Cacah Contohnya Contohnya 18 Kali 6 Dibagi 12 Caranya Bagaimana Ya Biasa Karena Perkalian Dan Pembagian Itu Bobotnya Sama Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Maka Mana Yang Ada Di Depan Terlebih Dahulu Itu Yang Harus Diselesaikan Andai Kata Waktunya Cukup Nanti Ada Trik Tidak Sengaja Sekarang Kita Lanjutkan Saya Ulangi Lagi Perkalian Dan Pembagian Bobotnya Sama Mana Yang Ada Di Depan Itu Yang Harus Dibahulukan Maka Ini Cara Pengerjaannya Langkah Pertama Berarti 18 Kali 6 Pak Kok Jadok Begitu Nanti Barangkali Ada Yang Lupa 8 Kali 6 48 Ditulis 8 Menyimpan 4 1 Kali 6 6 Tambah 4 10 Jadi Di Sini Terus Ini Dipindah Sini Dread Maka Ini Jadi 1 0 X 108 Kalau Sudah Bagaimana Ya 108 Dibagi 12 Caranya Bagaimana Dulu Kalau Pak Guru Mungkin Mengatakan Koroh Gapit Atau Pembagian Bersusun Ke Bawah Itu Bahasa Indonesia Kalau Poroh Gapit Itu Bos Jawa Karena Ini Dianggap Gapit Gapit Itu Di Apa Ya Dijepit Biar Tidak Lari Jadi Dalam Bahasa Jawa Itu Ada Gapit Gapit Untuk Menjepit Gapit Itu Terbuat Dari Bambu Oke Sekarang 108 Dibagi 6 Ingat Cara-cara Yang Sudah Diajarkan Bapak Ibu Guru Ingat 1 Tidak Bisa Dibagi 6 Kalau 1 Tidak Bisa Berarti 10 10 Bisa Dibagi 6 Dapat Berapa 1 Tulis Ini kan 1 Kalau Sudah 1 Kali 6 6 Taruh Bawah Sini Terus Dikurangi 10 Kurangi 6 4 Kita Masih Punya 8 Turun Jurit Ya Kalau Sudah 48 Dibagi 6 8 8 8 8 8 8 Ini Kalau Sudah Pakai 0 Berarti Selesai Oh Kalau Begitu Ini Jawabannya 18 18 Ini Betul Apa Salah Ya Coba Dikalikan 18 Kali 12 Ketemu Ini Apa Tidak Oke Kita Lanjutkan Untuk Ini Sekarang Ini Ada Pembagian Dan Perkalian Pembagian Di Depan Kalau Pembagian Di Depan Bagaimana Ya Sama Kita Bagi Dulu Langkah Pertamanya Berarti 144 Dibagi 8 Dulu 1 Tidak Bisa 4 Jadi 14 14 Dibagi 8 Dapat 1 1 Kali 8 8 Kan Begitu 14 Dikurangi 8 6 Kita Masih Punya 4 Kita Turunkan Jadi 64 Dibagi 8 Dapat 8 8 Kali 8 64 Ini 0 Berarti Ini Jawabannya Ini Saja Dulu 144 Dibagi 8 Itu Dapat 18 Kalau Sudah 18 Kali 20 Ingat Anak Untuk Klas 6 Jangan Sampai 18 Kali 20 Begini Jangan Cukup 18 Kali 2 Nanti 0 1 Taruh Sini 8 Kali 2 16 Menyimpan 1 1 Kali 2 2 Tambah 1 3 Berarti 36 0 1 Begini Ingat Kali Dan Bagi Mana Yang Ada Di Depan Kalau Yang Ada Di Depan Kali Ya Kali Yang Didaulukan Kalau Yang Ada Di Depan Bagi Ya Bagi Yang Didaulukan Terus Ingat Kalau Perkalian 0 0 Nya Dijimpan Biar Tidak Terlalu Panjang Oke Sekarang Kita Sampai Tayangan Yang Terakhir Monggo Monggo Oke Kita lanjutkan Kita Materi Kita Yang Ketiga Mengenai Bilangan Caca Adalah Hitung Campur Ini Dulu Sudah Pernah Hitung Campur Itu Sudah Pernah Untuk Itu Mari Kita Lihat Ada Kalimat Atau Soal 32 Ditambah 48 Dibagi 6 Kali 30 Dikurangi 125 Sepertinya Sulit Tapi Sesulit Apapun Matematika Itu Jadi mudah Asal Mengerjakannya Setahap Demi Setahap Nah Tahapannya Mana Ini ada Tambah Ada Ada Bagi Ada Kali Ada Kurang Maka Yang Didulukan Adalah Antara Kali Dan Bagi Kebetulan Di sini Yang Ada Baginya Di Depan Maka Ini Kalau Ini Tidak Dikerjakan Ditulis Ulang Dulu 32 Ditambah 48 Dibagi 6 Tidak Usah Buat Susun Kebawah Masih Ingatkan Berarti Ini 8 Ini Kali 30 Dikurangi 125 Ini Kali Maka Ini Belum Dikerjakan Ini Ditambah 8 Kali 3 24 Kan Begitu Nolnya 1 Dikurangi 125 Nah Ini Baru Boleh Buat Oriran Seperti Ini Langkah Pertama Berarti 240 Ditambah 32 Berarti 272 Oh Ini 272 Dikurangi 125 Ya Ini Langsung Dikurangi 125 Dikurangi Tok Ya Oke Dikurangi 2 Dikurangi 5 Tidak Bisa Maka Naik Naik Untuk Minta Bantuan Jadi Kalau Minta Bantuan Pak Saya Mau Bertanya Ini Sama 2 Saya Mau Minta Bantuan Ya Angkat Tangannya Minta Bantuan Ketujuh 7 Dikurangi 1 Tinggal 6 Jadi Tidak Terpakai Kan Gitu Berarti 12 Dikurangi 5 7 6 Dikurangi 2 4 2 Dikurangi 1 1 Oh Ini Jawabannya Kalau Begitu 147 Ingat Ini Belum Jelas Kedua Insya Allah Jelas Yang Nomor 2 Ada Soal Dalam Kurung 50 Ditambah 30 Dibagi 8 Kurangi 7 Ingat Karena Ini Ada Kurung Meskipun Penjumlaan Harus Didahulukan 50 Tambah 30 Gampang Berapa 8 10 Itu Dibagi 8 Dikurangi 7 Ya 80 Dibagi 8 8 Dibagi 8 Dapat 1 0 Nya 1 Dikurangi 7 10 Dikurangi 7 3 Inilah Jawabannya Jadi Ingat Kalau ada Kurung Kurung Yang Didahulukan Masih Kita Teruskan Oke Kita Lanjutkan Soal Yang Ketiga Contoh Yang Ketiga Ada Kali Ada Kurang Ada Bagi Ada Tambah Oke Yang Pertama Ingat Anak 30 Kali 70 Atau 70 Kali 30 Kelas 6 Jangan Mengalihkan Kebawah Tapi Cukup 3 7 Kali 3 21 0 Nya 2 Begitu Dikurangi 1.500 Dibagi 50 Ditambah 200 Yang Dikerjakan Yang Mana Pembagian Terlebih Dahulu Pembagian Terlebih Dahulu Maka Kalau Pembagian Dulu Ini Ditulis Lagi Jangan Takut Untuk Menulis Ulang Berarti Ingat 15 Dibagi 5 Dapat 3 Ya kan 0 Ini Dicorek Berarti Masih Punya 0 1 1 1 1 1 500 Dibagi 50 Itu Dapat 30 Terus Ditambah 200 Mana Yang Dikerjakan Dulu Kurang Dulu Kita Bikin Nuriran 2 1 100 Dikurangi 30 Biasa Pengejaannya Biasa Bagaimana caranya Ya 30 Kurang 0 Kurangi 0 0 0 Kurangi 3 Tidak Jawabannya 2070 Baru Ditambah 200 Bagaimana Pengurangannya Bagaimana Ya biasa Ditambah Biasa Berarti Ini Langsung Ditambah 200 Tambah 0 7 2 2 Jadi Jawabannya Berapa 2270 Jadi Cara Seperti Oke Anak-anak Masih ada Waktu Sekitar 10 Menit 5 Menit Masih Kita Bisa Mengerjakan Satu Soal Lagi Sekarang Pertanyaannya Pertinyi Ini Tambah Kali Bagi Kurang Lihat Ada Kurung Berarti Ini Dulu Yang Dalam Kurung Kalau Yang Ini Belum Dikerjakan Ini Ditulis Ulang Jangan Malas 96 Tambah 25 Kali 4 Dibagi Ini 75 Dikurangi 60 10 Kalau Sudah 96 25 Kali 4 Ini 96 Belum Dikerjakan Tulis Dulu Tambah 25 Kali 4 100 Dibagi 10 10 Bagaimana Ini Belum Dikerjakan Tulis Ulang 100 Bagi 10 Corek Corek 10 Bagi 1 Berapa 10 Bagi 1 10 Kalau Begitu Ini Tambah Kalau Sudah 96 Ditambah 10 Jadi Berapa 10 6 Caranya Begini Oke Satu Lagi Oke Biar Jelas Angkanya Saya Buat Besar Anak Biar Kamu Jelas Angkanya Sekarang Besar Angkanya Besar 1.500 1.700 85 Kurangi 100 Ingat Ini 1.500 Ditambah 1.700 Jadijumlahkan 1.500 Ditambah 1.700 Tambah Berapa Karena Ini Ada Kurung Kan Didulukan Meskipun Penjumlahan Kalau ada Kurung Didulukan Berarti Ini 0 Ini Juga 0 12 Ditulis 2 Menyimpan 1 Berarti Ini 3 Berarti Berapa 3.200 Dibagi 80 Kali 5 Dikurangi 100 Itu Langkah Pertama Sekarang Langkah Kedua Langkah Kedua Sama Dengan Sini Ditaruh Sama Dengan Mana Yang Didulukan Pembagian Pembagian Ingat Anak Anak Pembagian 3.200 Dibagi 8 10 Maka Ini Nolnya Kan Boleh Dicurek Dulu Curek 32 Dibagi 8 Dapat 4 Ya kan Nolnya Masih 1 Terus Dikalikan 5 Dikurangi 100 Ingat Selangkah Demi selangkah Tidak Boleh Dicucuk Kebawah Panjang Tidak Masalah Maka Ini Diberi Sama Dengan Lagi Kalau Sudah 4 Kali 5 4 Kali 5 Berapa 20 Ada 0 1 Berarti 200 Dikurangi 100 Berapa Jadinya 200 Surangi 100 Ya 100 Nah Inilah Anak-anak Meskipun Hitung Campur Kalau Mengerjakannya Urut Jadi Satu Langkah Satu Langkah Ini Tidak Langsung Pak Saya Bisa Langsung Kalau Yang Sudah Bisa Boleh Yang Belum Harus Setahap Mengerjakan Satu Soal Ternyata Harus Melalui Satu Dua Tidak Empat Langkah Ingat Rumus Matematika Tidak Boleh Ingin Cepat Selesai Ingat Rumus Nomor Satu Matematika Mengerjakan Matematika Itu Tidak Boleh Ingin Cepat Selesai Harus Setahap Demi Setahap Diteliti Sesulit Apapun Matematika Ingat Pengerjaannya Tetap Step By Step Setahap Demi Setahap Jadi Tidak Tidak Ada Yang Sulit Anak Ini Tadi Materi Yang Saya Sampaikan Mengenai Bilangan Cacah Yang Pertama Yang Saya Sampaikan Tadi Ingat Penjumlahan Dan Pengurangan Mana Yang Ada Di Depan Itu Yang Didulukan Kalau Ada Kurung Kurung Yang Dikerjakan Lebih Dulu Dan Kurung Materi Yang Kedua Yang Saya Sampaikan Hari Ini Adalah Perkalian Dan Perkalian Dan Pembagian Bobotnya Sama Mana Yang Ada Di Depan Perkalian Atau Pembagian Itu Yang Dikerjakan Lebih Dulu Yang Ketiga Adalah Hitung Campur Hitung Campur Ada Kali Ada Bagi Kalau Ada Kali Dan Bagi Ada Jumlah Dan Kurang Maka Kali Dan Bagi Yang Didaulukan Tetapi Kalau Ada Kurung Kurung Harus Dikerjakan Terlebih Ingat Matematika Sesulit Apapun Tetap Jadi Mudah Kalau Pengerjanya Setahap Demi Oke Anak Pelajaran Kita Pada Pagi Hari Ini Kita Cukupkan Sekian Nanti Malam Waktunya Belajar Malam Diulang Lagi Ada Latihan Dikerjakan Nanti Kalau Ada Kesulitan Ingat Boleh Kamu Wafri Wajabri Kepada Bu Ika Boleh Kepada Pak Salam Boleh Gitu Oke Mari Kita Bersama-sama Berdoa Semoga Pandemi Cepat Berlalu PPKM Cepat Berlalu Terus Anak-anak Bisa Tatap Muka Sekolah Kita Bertemu Insyaallah Akan Lancah Karena Kenapa Besok Besok Di SMP Kamu Sudah Tidak Daring Begini Lagi Jadi Harus Siap Siap Ini Anak-anak Mari Kita Akhiri Dengan Berdoa Bersama-sama 1,2,3 Bismillahirrohmanirrohim Apa doanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh